Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi dengan Tommy Motor Channel Kali ini kita ngebongkar NMAG ini lagi ya teman-teman Ini katanya mau dibikin 200cc ya Tidak, tidak 200cc sih, masih kurang Jadi kita nanti pasang penstru 2mm ya Sama ini, kita ganti head Pakai ukuran 2320 ya Karena ininya, pistonnya masih 63 ya Kalau pakai 2522, takutnya tidak akan kejar kecoakan pistonnya Jadi kita pakai 2320 Ini belum di porting ya teman-teman Nanti kita porting lagi, ini masih standar, masih kecil ya Terus nanti kita bikin ulang nocanasnya teman-teman Karena ini nocanasnya buat spek 63 harian ya Nanti kita bikin ekstrim Jadi bagaimana pengerjaannya dan apa saja yang diganti, kita tonton bersama-sama Oke teman-teman, mesinnya sudah terbongkar ya Sudah lepas dari rangka Jadi kita langsung balah aja mesinnya Karena ini mau pasang penstru 2mm ya Ini kita bersihkan dulu semuanya Kalau ini headnya masih ori ya teman-teman Ini pistonnya pakai 63 Jadi nanti kita pasang dulu penstru 2mm ya Oke teman-teman, karena ini belum di porting ya Masih mentah Semuanya masih standar Jadi kita porting aja dulu ya Ini belum di porting ya Kita porting dulu Lalu nanti kita pasang penstru 2mm ya Jadi kita porting dulu ya Untuk pemortingan, kita besarkan dulu di bagian box flat atau teman-teman? Oh box flat Di bawah sitting flat Jadi kita perbesar dulu Jadi kalau ukuran flatnya 2-3, usahakan di sini bisa 2-5 atau teman-teman Buat angkat flow-nya Jadi nanti bahan bakar yang masuk ke ruang bakar itu Kalirannya enak ya Sudah ada hambatan Altyazoo selamat menikmati 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 season-nya aja biar nggak terlalu padat kita buat terus airnya teman-teman terima kasih kita coba kurangin pakingnya dulu ya pakingnya di satu untuk pemasangan piston hati-hati terbalik ya teman-teman yang tanda panah menghadap ke kena kot ya ke bawah kalau nggak pakai jangka sorong atau sigmat angka yang paling besar itu untuk yang X ya kita coba press dulu sepertinya aman kompresinya dapat berapa ya kita buret dulu kompresinya teman-teman terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kita kita hitung dulu Hasil buretnya Tadi CC nya 195,3 Tadi hasil buretnya 9,6 Ini belum diapa-apain ya teman-teman Nanti kita Rubah lagi semuanya Karena ini pasti kepadatannya 9,6 Diambil 0,8 0,8 itu dari hasil Dipotong dari busi Kalau untuk busi yang pendek 0,6 dan Untuk busi panjang 0,8 Jadi ini buretnya 8,8 cc 195 Dibagi 8,8 Kompresinya 22,1 22 ya Jadi kita harus Rubah lagi di bagian headnya Dan Pakingnya juga kita tambah satu Ya 195 Dibagi 8,8 Ya 22,15 Jadi kita Bikin kompresinya Nanti Sekitar 13-an Ini teman-teman 13,5 Aje lah Jadi Kita rubah aja Bagian headnya Ini paling nanti Ditambah packing Satu Dan ini ya Paling headnya Kita Kubahnya Kita buka Dibuka Karena ini Headnya Masih mentah Belum diapa-apain Kemarin Cuma di Porting-porting aja Ini kita Pungkar lagi aja Kita bikin Lelukubahnya Teman-teman Jadi nanti Kita Porting Disini Di Tuner Lagi Tuner Biar Ininya Agak kebuka Ya Nggak nutup Kayak gini Kita Porting aja Lagi ya Teman-teman Tutupin dulunya Takutnya Ada gram Yang masuk Ya Terima kasih zoning Berhenti hai 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 udah dibukainya temen-temen kita tinggal rapi nanti pakai amplas tapi kalau segini biasanya kompresinya masih padat ya kita bikin dulu tadi karena kompresinya 20 ke atas jadi kita pistonnya dibikin cembung kayak gini temen-temen tadi kita bubuat ulang tadi udah pakai double packing juga kompresinya masih 20 ya jadi kita coba buat lagi nih kompresinya dapat berapa hai 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati